Intro Anggota Komisi 1 DPR Bobby Rizaldi mengatakan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dimana televisi tidak lagi menayangkan sosok Saipul Jamil usai dirinya bebas dari penjara Bobby menilai petisi boykot Saipul Jamil yang sudah dibubuhkan tanda tangan lebih dari 300 ribu orang menjadi gambaran bahwa masyarakat mengalami keresahan karena itu KPI perlu mendengar masukan dari masyarakat Ya kalau sudah ratusan ribu masyarakat tanda tangan petisi hendaknya KPI perlu menghentikan tayangan tersebut ini kan sudah dianggap meresahkan masyarakat kata Bobby kepada wartawan pada Senin 6 September 2021 Di sisi lain Bobby mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa KPI pada Senin 6 September 2021 siang hari ini akan mengadakan rilis untuk memberikan imbauan imbauan itu ditujukan kepada televisi agar tidak lagi menayangkan figur Saipul Jamil Informasi yang kami terima dari Ketua KPI KPI setelah menyerap aspirasi masyarakat akan mengimbau stasiun TV untuk tidak menayangkan figur yang bersangkutan Siang ini akan melakukan rilis infonya kata Bobby tersebut Sebelumnya KPI meminta stasiun televisi peka dan memahami trauma korban pelecehan orientasi seksual Saipul Jamil Lembaga penyiaran publik itu meminta seluruh lembaga penyiaran televisi untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi Membesar-besarkan dengan mengulang dan membuat kesan merayakan tentang pembebasan Saipul Jamil dalam isi siaran Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban Kata Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo dikutip dari situs KPI KPI menyampaikan permintaan kepada televisi tersebut sebagai bentuk sikap atas banyaknya aduan dan respon negatif masyarakat terkait pembebasan Saipul Jamil Dikutip dan dirangkum dari suara.com Terima kasih telah menonton!